Pernyataan mengejutkan pelatih Bahrain Usai segrup dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar Dugan sangat nekat lakukan hal aneh kayak gini. Apakah yang dimaksud? Hahaha kayaknya nih ya. Ya saking takutnya dengan Timnas Indonesia, Timnas Thailand adakan turnamen mini cuma ajak negara antah-berantah ini Oktober nanti. Siapakah mereka? Ini penjelasannya. Komentar aneh dan janggal fans Cina Usai, segrup Timnas Indonesia, diputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka begitu ketakutan? Inilah yang terjadi sesungguhnya. Shintayong Full Senyum, Timnas Indonesia. Dapat dua kabar baik dari Eropa, si anak hilang berpotensi cetak sejarah di Liga Inggris. Ini detail selengkapnya. Arab Saudi Jepang Australia auto ketakutan, winger keturunan Timnas Indonesia resmi gabung Manchester City, sampai jadi sorotan jurnalis top dunia. Ini dia sosoknya. Jelas anti lokal pret, Nova Arianto buka peluang tambah pemain diaspora untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mantap keputusan luar biasa. Ini penjelasannya. Pemain lokal rasa naturalisasi kelar Eropa, Rizky Rido dapatkan kejutan hebat dari juniornya, sampai ungkapkan hal besar ini. Semuanya bahagia mendengarnya. Nathan Joe Aon gemparkan Inggris langsung jadi sorotan publik tanah air, latihan keras dan debut menjadi seruan netizen, sampai berkorban demi negara kaya gini. Martin Pais banggakan Indonesia di dunia, bakalan setim dengan The Real Goat Lionel Messi, sampai kirimkan pesan khusus kayak gini ke publik. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pernyataan mengejutkan pelatih Bahrain Usai segrup dengan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di luar Dugan sangat nekat lakukan hal aneh kayak gini. Apakah yang dimaksud? Menanggapi hasil undian untuk babak kualifikasi Piala Dunia, pelatih Bahrain, Dragan Talajik, dengan tegas mengakui bahwa timnya berada dalam grup yang sulit. Meskipun demikian, juru taktik asal Kroasia tersebut tetap mempertahankan optimisme tinggi dan bertekad untuk mengumpulkan poin sebanyak mungkin di setiap pertandingan. Sebelum pengundian, kami tidak memiliki ekspektasi apapun, karena ini melibatkan 18 tim terbaik di Asia, ungkap Talajik. Kami sadar berada di grup yang kompetitif, namun saya yakin dengan kemampuan dan persiapan kami. Kami akan berjuang untuk setiap poin menghadapi setiap lawan, tambahnya dengan optimisme. Sentimen serupa juga disuarakan oleh penjaga gawang veteran tim Nas Bahrain, Syed Mohamed Jafar. Dia menekankan tantangan yang dihadapi timnya, mengakui bahwa grup mereka terdiri dari tim-tim dengan reputasi dan pengalaman yang besar. Kami penuh harapan dan akan berjuang keras. Kami menyadari bahwa ini bukan perjalanan yang mudah, ujar Syed. Hahaha, kayaknya nih ya. Ya saking takutnya dengan tim Nas Indonesia, tim Nas Thailand adakan turnamen mini cuma ajak negara antah-berantah ini Oktober nanti. Siapakah mereka? Ini penjelasannya. Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, telah mengumumkan rencana untuk menggelar turnamen persahabatan bergengsi, Piala Raja, pada tahun ini. Turnamen ini akan melibatkan empat tim, termasuk tuan rumah tim Nas Thailand, bersaing dengan Suriah, Tajikistan, dan Filipina. Suriah menjadi sorotan khusus, karena merupakan satu-satunya tim di Piala Raja 2024, yang berada di atas peringkat 100 dunia, menempati posisi 93 dalam peringkat FIFA terbaru per 20 Juni 2024. Sementara itu, Thailand, Tajikistan, dan Filipina masing-masing menempati peringkat 100, 102, dan 147 di dunia. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung pada FIFA Match Day antara tanggal 7 hingga 15 Oktober 2024, sebagai pertandingan A internasional, sesuai dengan kalender FIFA. Pengumuman FAT menegaskan bahwa persiapan untuk Piala Raja ke-50 sedang berlangsung. Dengan penentuan kota tuan rumah, dijadwalkan diumumkan pada akhir Juli mendatang. Sementara itu, ada catatan menarik bahwa Tajikistan dan Filipina juga telah menerima undangan untuk berpartisipasi dalam dua turnamen persahabatan ASEAN yang berurutan. Hal ini menunjukkan keterlibatan aktif dan minat positif dari berbagai negara untuk meningkatkan tingkat kompetisi dan persahabatan di kawasan ini. Antusiasme untuk Piala Raja 2024 semakin terlihat dengan tawaran dari tiga provinsi Thailand, Chiang Mai, Chiang Rai, dan Songkla, yang bersaing untuk menjadi tuan rumah. Menandakan dukungan besar dari seluruh negeri bagi acara sepak bola internasional tersebut. Komentar aneh dan janggal fans Cina Usai, segrup timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka begitu ketakutan? Inilah yang terjadi sesungguhnya. Tagar, sepak bola Cina, grup neraka, meledak di puncak tren Weibo setelah hasil pengundian grup untuk putaran ketiga. Tagar ini berhasil menarik lebih dari 10 juta tampilan mencerminkan ketertarikan besar dari pengguna media sosial terhadap nasib tim nasional sepak bola Cina di Piala Dunia. Banyak pengguna Weibo mengekspresikan keraguan mereka terhadap peluang Cina untuk lolos dari grup yang dianggap sangat sulit ini. Sebuah komentar populer menyatakan, sebenarnya, di grup manapun Cina berada, mereka akan selalu menjadi grup maut. Ada juga harapan yang cenderung realistis, dengan pengguna lain berkata, Yah, saya hanya berharap Cina tidak terlalu banyak kebobolan dan berusaha keras untuk meraih kehormatan dalam kekalahan. Namun, ada juga komentar pesimis yang menunjukkan resignasi terhadap situasi yang sulit ini dengan kata-kata, bersiaplah untuk Piala Dunia 2030. Hal ini mencerminkan tingkat kesadaran bahwa tantangan besar menanti tim nasional Cina dalam kualifikasi ini. Pelatih Cina, Branko Ivankovic, tidak menyangkal kesulitan yang dihadapi timnya setelah masuk ke dalam grup yang dianggap terberat di putaran ketiga. Dalam pengakuannya, ia mengakui bahwa hasil undian ini sesuai dengan prediksi mereka, mengingat peringkat Cina di pot 5. Ini merupakan hasil undian yang sulit bagi kami, ungkap Ivankovic. Grup ini adalah yang paling sulit dibandingkan dengan grup A dan B. Tetapi, ini adalah sesuatu yang kami prediksi karena kami berada di pot kelima dan kami tahu bahwa kami tidak dapat menemukan tim yang lemah di antara 18 tim ini. Tambahnya, komentar Ivankovic menegaskan bahwa semua tim yang lolos ke tahap ini merupakan lawan yang kuat dan Cina akan menghadapi tantangan besar untuk bersaing dan berusaha meraih hasil terbaik. Reaksi yang bervariasi dari para pengguna media sosial dan pengakuan realistis dari pelatih Ivankovic menunjukkan intensitas persiapan dan harapan yang ada di sekitar tim nasional Cina menjelang kualifikasi piala dunia yang menantang ini. Dapat dua kabar baik dari Eropa si anak hilang berpotensi cetak sejarah di Liga Inggris. Ini detail selengkapnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Jay Idzes dan Elkan Bagot dua pemain muda yang berpotensi besar dalam karier mereka menjadi sorotan utama dalam dunia sepak bola internasional khususnya bagi Indonesia. Jay Idzes, seorang back tangguh dari tim Nas Indonesia telah mendapatkan kesempatan emas untuk mentas di seri A bersama tim promosi Italia, Venezia FC. Kabar ini dikonfirmasi langsung dari laman resmi klub yang menyebutkan bahwa Idzes termasuk dalam daftar pemain untuk musim 2024-2025. Ini menandai potensi besar Idzes untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang berlaga di kasta tertinggi sepak bola Italia. Penampilannya yang impresif musim lalu dengan 30 pertandingan dan 3 gol bersama Venezia FC memperkuat posisinya dalam tim meskipun sempat dikaitkan dengan rumor kepindahan. Sementara itu, Elkan Bagot yang juga merupakan pemain tim Nas Indonesia memberikan kabar baik dengan masuk dalam skuad Ipswich Town untuk musim depan di Liga Inggris. Ipswich Town sendiri berhasil promosi ke kasta teratas setelah finish sebagai runner-up musim lalu. Bagot sebelumnya menjalani masa peminjaman di Bristol Rovers di mana penampilannya dengan 14 pertandingan, 1 gol, dan 1 asis cukup mengesankan. Kedua pemain ini menunjukkan kemampuan yang luar biasa dan potensi besar untuk berkembang dalam karier mereka di level yang lebih tinggi. Dengan keberhasilan mereka mendapatkan tempat di klub-klub bergengsi seperti Venezia FC dan Ipswich Town, ini menjadi dorongan besar bagi sepak bola Indonesia dan harapan untuk melihat lebih banyak pemain muda berprestasi di panggung internasional. Arab Saudi Jepang Australia auto ketakutan, winger keturunan timnas Indonesia resmi gabung Manchester City, sampai jadi sorotan jurnalis top dunia, ini dia sosoknya. Gabriel Han Wilhoff King, pemain keturunan Indonesia yang telah menarik perhatian di dunia sepak bola internasional, akhirnya mendapat kabar bahagia dengan bergabungnya dia ke Manchester City U19. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis ternama Italia, Fabrizio Romano, melalui akun Twitternya. Manchester City setuju untuk mendatangkan gelandang berbakat kelahiran 2006 ini untuk tim U19 mereka. Gabriel Han Wilhoff King meninggalkan Tottenham beberapa minggu lalu dan bergabung dengan Manchester City dengan kontrak selama dua tahun. Demikian tulis Fabrizio Romano. Kedatangan Wilhoff King ke City, menandai langkah penting dalam karier muda pemain yang memiliki darah Indonesia dari ayahnya ini. Spekulasi segera muncul tentang apakah dia akan mampu memperkuat tim senior Manchester City di masa depan, mengingat bakatnya yang luar biasa. Pertanyaan yang kini muncul adalah apakah masih ada peluang bagi tim Nas Indonesia untuk merekrut Gabriel Han Wilhoff King, meskipun dia telah memilih untuk bermain untuk Inggris di level junior, seiring dengan perkembangan karier dan peraturan FIFA terkait pergantian asosiasi sepak bola internasional, masih terbuka kemungkinan untuk dia bermain untuk tim Nas Indonesia di masa mendatang. Hal ini tergantung pada preferensi pribadinya dan kebijakan yang berlaku di kedua negara terkait perwakilan internasional. Dengan keberhasilan Gabriel Han Wilhoff King meniti karier di salah satu klub paling bergengsi di dunia, ini adalah harapan baru bagi sepak bola Indonesia untuk memiliki potensi besar di level global. Jelas anti lokal pret, Nova Arianto buka peluang tambah pemain diaspora untuk tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Mantap keputusan luar biasa, ini penjelasannya. Nova Arianto sedang mempersiapkan evaluasi untuk para pemain saat ini dalam rangka menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 yang akan digelar pada bulan Oktober. Dalam pernyataannya, Nova mengungkapkan bahwa persiapan selanjutnya sangat penting mengingat pentas yang akan datang. Pastinya setelah ini ada persiapan selanjutnya, kata Nova Arianto. Karena di bulan Oktober ada kualifikasi Piala Asia U17 dan banyak bahan evaluasi kami dalam menentukan siapa pemain yang pantas dibawa ke kualifikasi Piala Asia U17. Berapa persennya ya kita lihat selanjutnya. Selain itu, Nova juga membuka kemungkinan untuk menambah pemain diaspora dalam tim. Saya masih menunggu beberapa masukan dari beberapa pemain diaspora ujarnya. Yang tentunya kita lihat. Dan yang pasti, semua pemain diaspora itu harus punya paspor Indonesia. Dan itu yang akan kita lihat layak atau tidak untuk gabung. Pernyataan Nova Arianto ini menegaskan bahwa proses evaluasi dan persiapan untuk tim nasional U17 Indonesia sedang berlangsung intensif dengan fokus untuk memilih skuad terbaik yang dapat mewakili Indonesia dengan baik di kompetisi internasional mendatang. Pemain lokal rasa naturalisasi kelar Eropa, Rizky Rido dapatkan kejutan hebat dari juniornya sampai ungkapkan hal besar ini. Semuanya bahagia mendengarnya. Doni Tripamungkas, pemain tim nas Indonesia U16, mengungkapkan bahwa ia mengambil inspirasi dari sosok Rizky Rido sebagai kapten. Saat ini, tim nasional Indonesia U19 sedang menjalani pemusatan latihan di Jakarta untuk persiapan piala AFF U19 2024 dan Doni siap untuk mengemban peran sebagai kapten tim. Ini pengalaman pertama saya menjadi kapten tapi itu menjadi motivasi. Maka dari itu saya optimistis, ujar Doni saat latihan di Stadion Madya, Senin 1-7. Doni juga aktif mempersiapkan mentalitasnya untuk menjadi kapten yang baik. Ia menjadikan rekannya di Persija, Rizky Rido, sebagai inspirasi karena sering melihat bagaimana Rizky Rido memimpin sebagai kapten, baik di Persija, tim nas Indonesia U23, maupun tim nas senior. Kalau role model, itu mungkin saya belajar dari Rizky Rido. Karena memang kita di Persija juga bareng jadi akrab gitu, jadi enak nanyanya, jelas Doni. Pengalaman Doni sebagai kapten sebelumnya adalah saat dipercaya Indras Jafri sebagai kapten timnas Indonesia U19 di turnamen Toulon Cup di Perancis pada Juni 2024 lalu. Dari pengalaman tersebut, Doni merasa perlu untuk dapat menunjukkan kemampuan memotivasi rekan-rekannya. Nathan Joe Aon gemparkan Inggris langsung jadi sorotan publik tanah air, latihan keras, dan debut menjadi seruan netizen sampai berkorban demi negara kaya gini. Swansea City baru-baru ini memamerkan momen Nathan Joe Aon, pemain tim nas Indonesia, sedang berlatih bersama tim utama mereka dalam persiapan pramusim kompetisi championship di Inggris. Melalui unggahan di Instagram pada Selasa, tanggal 2 Juli, Swansea menunjukkan Nathan yang baru saja kembali dari masa peminjaman di SC Heronvian ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Unggahan ini mendapatkan berbagai reaksi dari netizen, banyak yang memberikan pujian atas langkah Swansea yang memperlihatkan eksistensi Nathan Joe Aon di media sosial. Semangat Nathan untuk latihan di Swansea, tulis salah satu netizen. Nathan sendiri masih terikat kontrak dengan Swansea City hingga 2026 di Klub Kasta Kedua Liga Inggris Championship. Meskipun bergabung dengan klub sejak Agustus 2023, Nathan belum mendapatkan kesempatan debut di tim utama hingga saat ini. Keputusan Swansea untuk memamerkan proses latihan Nathan menunjukkan dukungan mereka terhadap pemain muda berbakat ini. Ini juga mencerminkan upaya klub untuk mengembangkan potensi Nathan dalam persiapan menuju musim kompetisi yang akan datang. Martin Paez banggakan Indonesia di dunia bakalan setim dengan The Real Goat Lionel Messi sampai kirimkan pesan khusus kayak gini ke publik. Martin Paez, keeper FC Dallas, baru-baru ini mengirimkan pesan istimewa untuk fans Indonesia setelah berhasil masuk dalam MLS All-Stars 2024. Melalui akun Twitter resmi FC Dallas, Paez menyampaikan rasa terima kasihnya dengan penuh antusiasme. Terima kasih, tujuan kita telah tercapai terkait MLS All-Star. Dan tentu untuk fans Indonesia, saya ingin menjadi perwakilan Indonesia di MLS All-Star dengan sebaik mungkin serta bersama FC Dallas, Ujar Martin Paez-Paez menjadi satu-satunya pemain FC Dallas yang dipilih untuk bergabung dalam MLS All-Star 2024 di mana ia akan bermain bersama berbagai bintang sepak bola dunia, termasuk Lionel Messi yang kini bermain untuk Inter Miami. Kami akan menjalani beberapa hari yang menyenangkan di sana, menunjukkan siapa saya dan hadir dengan wajah penuh senyum setiap waktu, tambah Paez. Di dalam skuad MLS All-Star, Paez akan bersaing dengan Roman Burki dari St. Louis City dan Hugo Loris dari LAFC untuk bermain melawan All-Star Liga Meksiko. Paez, yang lahir di Niemegen, Belanda, mengucapkan terima kasih kepada penggemar dan staff FC Dallas atas dukungan mereka dalam terpilihnya sebagai bagian dari MLS All-Star 2024. Saya sangat bersemangat menjadi pemain MLS All-Star, tetapi kami memiliki begitu banyak pertandingan yang perlu kami fokuskan sebelum pertandingan MLS All-Star, kata Martin Paez. Dia juga menambahkan, saya memiliki basis penggemar yang luar biasa, yang selalu mendukung saya, yang merupakan sesuatu yang tidak saya miliki selama beberapa tahun terakhir. Jadi, itu sangat bagus. Saya sangat menyukai mereka. Mereka luar biasa sepanjang tahun. Ini luar biasa dan mendorong kami. Pesan dari Paez menunjukkan apresiasi yang besar terhadap dukungan dari fans-nya, termasuk dari Indonesia, dan komitmen untuk memberikan yang terbaik sebagai representasi dari negara dan klubnya di MLS All-Star 2024. Formpat. Terima kasih telah menonton!